Pemuda ini didatangi seorang pemuda berbaju biru dan diminta keluar. Setelah sampai di halaman parkir warnet pemuda ini diberi bungkusan diduga narkoba. Setelah barang tersebut berpindah tangan ke pemuda, datanglah dua orang anggota polisi dan menangkap pemuda itu. Keluarga lantas meminta rekaman CCTV dari warnet tersebut dan mempertanyakan kenapa si pemberi barang tak ikut ditangkap untuk diperiksa. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Kota Binjai AKBP Ferio Sano Ginting membenarkan adanya penangkapan tersebut. Akan tetapi, dirinya membantah adanya tudingan polisi sengaja menjebak pria berbaju hitam. Altyazı M.K. Altyazı M.K.